Mengapa mereka selalu menunjukkan bagian vital Dan mereka memahatnya dalam ukuran yang kecil Kenapa? Halo cuwi-cuwi Hari ini gue mau ke Piazzale Michelangelo Hari ini panas banget Tapi gue relain deh Demi menunjukkan kota Firenze yang ini Tapi si cuwi kecil gak ikutan Di rumah aja ya sama babo Ya ini gue udah sampe Tapi Piazzale Michelangelo itu di depannya si Sanicolo Tower itu Jadi tadi gue nyebrang ke kiri Lalu ambil jalan ini Bisa ke kiri atau ke kanan ya itu tadi Perjalanannya tuh mesti nanjak Tuh di depannya udah ada air terjun Yang kecil Nanti di atasnya lagi ada air terjun lagi Seger banget airnya bening bok Itu dia Sanicolo Tower Nah itu baru masih tahap satu setelah gue naik Nah disini ada air terjun yang kedua Nanti kita lihat Wah Ada air terjunnya Keren banget Kayaknya pengen nyelam deh disini Pengen berenang Gue udah sampe sih Cuma Cuma masih lama perjalanan Karena masih nanjak Dan nanjaknya tuh Ada yang tangga Ada yang jalan biasa Yaudah Mana gue pake sepeda lagi Tuh sepeda gue Itu yang tangga Yang jalan Juga ada sih Cuma Lebih panjang yang pake jalan Biasa Kalo tangga gimana gue bawa aja sepedanya Akhirnya Akhirnya gue sampe juga guys Masih mau suasan Gue minum dulu kali ya House food Tidak Itu patung Davide Tapi bukan yang asli ya Dan disitu Ada restoran La Loja Itu restoran Fine dining gitu Pernah kesitu sekali Nah uju Mahalnya Jadi di pihak sale Michelangelo itu Kita bisa ngeliat Pemandangan kota Firenze Dari atas Keliatan semuanya Itu dia Gue mau di Firenze Atau disebut juga Catedrale del Fiore Tapi orang biasa Nyebutnya Duomo Piat sale itu artinya Square yang besar Kalo hanya piatsa Itu square yang Biasa-biasa aja Nah ini namanya Piat sale Michelangelo Dia lebih besar Luas Dan biasanya Piatsa atau piatsa Piat sale itu hanya untuk Digunakan Pejalan kaki Jadi mobil-mobil Gak boleh masuk Piat sale Michelangelo ini Didedikasikan Kepada pemahat terkenal Bernama Michelangelo Maka dari itu Disebut Piat sale Michelangelo Ayo kita kenalan Ayo kita kenalan sama si Davide Cakep loh orang ya Apalagi dari depan Patung ini bernama Davide Dan beliau Yaitu Michelangelo yang memahat patung Davide ini Tapi ini replikanya ya Yang terbuat dari Perunggu Atau bronze Pada zaman dahulu Pemahat-pemahat Pelukis Terkenal Suka Memberikan Model Yang Terbuka Semuanya Kelihatan Nah untuk patung Mengapa mereka Selalu menunjukkan Bagian vital Dan mereka Memahatnya Dalam ukuran yang kecil Kenapa Karena kalau misalnya Ukuran yang sesungguhnya Itu terlalu vulgar Jadi mereka membuatnya Menjadi kecil Patung Davide ini Merupakan simbol dari kota Firenze Salah satu Maha karya dari Michelangelo yang paling terkenal Davide atau Yang kita kenal adalah Daud Dalam perjanjian lama Kitab Suci Kristiani Dia itu berhasil melawan Seekor bagong raksasa Yang bernama Goliat Hanya dengan menggunakan Batu dan ketapel Itulah kenapa Di patung Davide ini Tangan kirinya memegang Seolah-olah Ada Sesuatu Yaitu Batunya dan ketapelnya Gitu Ceritanya Karena sifat sosok Yang diwakili patung itu Lalu menjadi simbol pertahanan Kebebasan rakyat kecil Republik Firenze Yang terancam waktu itu Oleh negara Saingan yang lebih kuat Dan Dominannya keluarga Medici Dulunya Ibu kota Italia itu adalah Firenze Bukan Roma ya Cumi-cumi Masih ingat video gue yang Tentang toko mas di Ponte Vecchio Nah itu dia Disitu Kelihatan semuanya disini Itu Palat Sobekyo Nah menara yang putih itu Namanya Campanile di Joto Jadi Hampir setiap semua gereja Ada belnya Loncengnya Setiap jam tuh Bunyi Ini Sungai Arno Dan yang ini adalah Gereja Basilika Di Santa Croce Tidak ada di jalan-jalan gue di Piat Saleh Michelangelo Sekarang saatnya gue mau pulang Karena cumi-cumi sudah mulai kelaparan Yaudah Sampai disini dulu ya Nanti gue bikin Video-video yang lain tentang Firenze Tentang Florence Makanannya Kulturnya Dan Banyak lagi Makanan sih yang paling Gue demen Yaudah Nih gue lagi Turun tangga Ntar kecungkir lagi Jangan lupa Like Comment Dan Pastikan kamu Subscribe Bujikan lonceng Oke deh Gitu aja Ciao Ciao Sepeda gue Untungnya masih aman disini Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax